Ini masih menjadi mitos atau tabu antara lebih baik setelah kita upload video kita perbanyak kunjung ke channel lain atau pilih opsi pokoknya upload video terbaik menurut kita dan setelah kita upload video kita tinggal tidur saja atau kita tinggal jalan-jalan kalau emang rezeki nanti gak kemana kalau saatnya monet ya kan monet sendiri tokang kenapa capek-capek kunjung ke sana sini sana sini lo 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 ya jangan gitu lor tangi lor bangun lor dari tidurmu tidurmu itu kemiringan lor bangun dan pakai bantal jangan mimpi upload video terus ditinggal tidur wah saatnya monet bisa monet bangun lor bertemu kembali lor di channelnya Kangmul AE channel campur-campur disini opo eneng lor saya tadi di hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 siang tadi saya tidak bisa tidur loh kalau daripada tidak bisa tidur kan ya mendingan saya ambil buku dan pulpen dan akhirnya ini saya membuat tulisan ini sepanjang beberapa lembar ya ada penasaran ingin dibacain bangga nih bukunya tulisan saya tulisan Kangmul AE ini loh tulisannya orang lulusan S6 lor ini S6 itu ya SD lulus kelas 6 ya ini tulisannya dari karena ya Paklumlah youtuber tua jadinya ya perlu ditulis dulu itu loh sebuah konten itu sangat berharga bagi saya jadinya harus saya tulis dulu biar tidak lupa terus ini bunyinya gini Januari 8 Januari 2022 bagaimana lor sudah pada bikin channel youtube apa belum nih sebenarnya flu ini suaranya tidak seperti biasanya lor makanya tidak kemana-mana ini cuma di rumah saja dan di kebun bagaimana lor sudah pada bikin channel youtube apa belum nih kalau sudah lanjutkan lor kalau belum segera bikin setelah bikin channel youtube segera bikin video tentang hobi kita atau tentang skill keahlian kita untuk kita bikin konten dan di upload di platform youtube kalau bisa sehari satu kali lor kalau bisa kalau tidak sempat ya dua hari sekali kalau nggak sempat lagi ya seminggu sekali kalau tidak sempat lagi ya sako bre wes saya sempat lagi ya sako bre wes kalau sudah upload video kita tetap buka-buka di channel youtube satu untuk menambah wawasan dengan menonton banyak video di youtube tentang apa hobi kita ibarat hobi kita itu otomotif ya kita tonton video-video otomotif biar tambah pintar lagi loh menambah wawasan tentang apa hobi kita jadi untuk menjadi awalnya menjadi penonton dan sekarang menjadi konten kreator itu tidak mengurangi kegiatan aktivitas kita sehari-hari biasanya nonton youtube ya tetap nonton yang kedua perbanyak berkunjung ke channel sesama konten kreator entah itu kenal atau tidak kenal di darat ataupun cuma di media sosial untuk hal berkunjung ke channel sesama kreator bukan untuk sepam sana sini ya sepam itu maksudnya komen sepam itu kita baru buka videonya teman kita channel youtube teman kita klik itulah berapa detik langsung komen hadir lor subrek subrek lor hadir lor terus kita like komen dan langsung kita subrek merahnya betul gitu ya kita sebagai pemula dikiranya itu dikiranya itu jadi permanen ternyata tidak itu lor namanya itu komen sepam tidak menonton isi videonya kok videonya isinya masak-masak masak komennya hadir lor subrek lor apa itu bukan untuk sepam sana sini ya yang pasti sebelum kita jadi youtuber kita sudah pernah pastinya kita nonton video entah videonya siapa kita suka dengan kontennya dan itu sama dengan hobi kita apa tentang apa nonton video itu sampai berjam-jam di youtube dan itu kita ikhlas tidak mengharap imbalan apapun dari sang kreator atau dari yang punya channel lor sebelum kita jadi youtuber lor kita sebagai murni sebagai penonton untungnya kita sebagai penonton youtube kita bisa tambah ilmu tentang apa yang kita tonton kalau kita tonton tutorial kita bisa tahu tentang bisa tahu tentang sesuatu yang awalnya kita tidak tahu kalau kita tonton channel pertanian kita jadi tahu tentang tanaman berarti youtube itu bermanfaat bagi penonton tapi ketika dulunya itu jadi penonton dan di tahun 2022 ini kita jadi konten kreator atau youtuber yang mengelola sebuah channel youtube semuanya berbalik arah lor kadangkala kita egois untuk berkunjung ke channel teman kita itu berpikir seribu kali bahkan berkali-kali-kali-kali kalau saya kunjung ke channel si A apakah si A ini mau kunjung balik ke channel punya saya kalau aku kunjung ke channel si B apakah si B amanah amanah apa tidak ya dan seterusnya dan seterusnya kalau menurut pemahaman Kangmul AE tidak akan ada ruginya bila kita berkunjung ke channel teman kita entah kenal secara darat ataupun hanya kenal di dunia maya ini masih menjadi mitos atau tabu antara lebih baik setelah kita upload video kita perbanyak kunjung ke channel lain atau pilih opsi pokoknya upload video terbaik menurut kita dan setelah kita upload video kita tinggal tidur saja atau kita tinggal jalan-jalan kalau emang rezeki nanti gak kemana kalau saatnya monet ya kan monet sendiri kenapa capek-capek kunjung ke sana-sini sana-sini loh 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 ya jangan gitu lor tangi lor bangun lor dari tidurmu tidurmu itu kemiringan lor bangun dan pakai bantal jangan mimpi upload video terus ditinggal tidur kalau saatnya monet bisa monet bangun lor tahun 2022 ini hampir tiap hari bermunculan youtuber-youtuber baru yang jelas lebih berkualitas sedangkan kita sudah berbulan-bulan di youtube tetap segini-gini saja maka dari itu berarti persaingan konten semakin ketat lor saya warga ngebel ponorogo hampir tiap hari saya cari pencarian di youtube ya ketik di youtube dengan kata telaga ngebel ponorogo dan channel yang baru punya 5 biji subscriber pun bisa muncul di pencarian lor bahkan di beranda youtube sekarang itu itu lebih mudah untuk youtuber pemula itu kalau pas ya tepat pengambilan video di lokasi di mana dan judulnya juga sesuai tapi untuk wisata-wisata itu yang jelas banyak yang mencari seperti wisata telaga ngebel wisata mana saja itu sangat potensial untuk menjadi batu loncatan sebagai youtuber pemula menurut saya menurut kangmul AE tetaplah jadi jaga silaturahmi dengan sesama kreator youtuber pemula dengan catatan jangan menyebar komentar sepam seperti saya sudah subrek channelnya kangmul AE kenapa nih tidak dibalikin subrek juga channelnya saya jangan komen seperti itu lor tapi kang aku kan gak suka dengan kontennya si A si B si C kalau harus nonton aku gak mau itu kalau harus nontonnya pura-pura suka terus komen yang membangun itu aku gak suka terserah kamu itu lor itu urusan kamu urusan channel kamu bagaimana kamu mengembangkan bes angel lor nak ngomongi bocah model ngeneki iwes angel lor mending ngerasa diomongi suka atau tidak dengan konten si A atau si B bila kita ada waktu ya kita tonton 3-5 menit sebagai sesama youtuber pemula baru komen dengan komentar yang membangun lor komentar yang membangun itu apa ya yang bagus gitu lor kalau masak ya wah masakannya enak ya terima kasih ya kak asap masakannya ini akan saya praktekkan di dapur rumah saya kok nyimut kangmul menak men kontenmu elek angger-anggeran tanpa konsep editan elek kok konkomen api enak sing nonton wahai wis syukur ya gak gitulah lor kita sesama kreator kan saling men support saya pernah mendengar keluh kesah teman-teman youtuber pemula bahwa sering merasa tertipu atau dibohongi atau gak di gak seimbang antara kita kunjung ke channel teman-teman delapan kali delapan kali itu sudah capek atau belum ya tidak capek lor berkunjung itu tidak capek kita nikmati saja apa itu info-info dari video teman-teman kita tiap video itu kalau kita ambil hikmahnya infonya pasti ada edukasinya pasti ada lor termasuk hiburan ataupun komedi apapun nah itu ada nah teman kita cuma kunjung satu kali ke channel kita kita terima dengan lapang dada lor lapang dada setidaknya kita sudah bisa komen di channel teman kita dan bisa lolos dan bisa terbaca gitu lor di lah kalau sekalipun kita komen 20 kali kalau itu sepam ya percuma lor langsung buka klik 5 detik hadir lor subrek lanjutkan baju merah ganti baju abu-abu itu apa itu nah kalau kita ya komen berapa kali tapi harus yang membangun gitu loh membangun bagi bagi yang punya channel juga menunjukkan jati diri kita diri kita ini siapa komen di video orang kok cuman alah kata-katanya hadir lor subrek lor baju merah ganti baju putih lor apa itu kita kita dengan bahasa yang santun dan sesuai judul isi konten nah itu tadi lor obrolan ataupun igawan apa orang lindur gimana jani orang lindur di video di youtube anggap saja itu kurang tidur dan banyak mimpi gitu aja lor nah itu tadi obrolan ngalor ngidul rajelas dari kangmul AE semangat bagi youtuber pemula 2022 dan mohon maaf bila ada salah kata dan tetap semangat untuk para youtuber pemula jaga kekompakan dan kita nikmati prosesnya sebagai youtuber pemula lor siapa tahu nanti bisa jadi youtuber gede paling tidak kita sebagai warga satu desa saja banyak yang tidak kenal kok pengen menjadi youtuber kondang itu dari mana ya dari kita mengembangkan channel dengan selalu berinovasi bagaimana berbagi tentang pengalaman ataupun tentang apapun itu di sekitar kita terima kasih lor dan mohon maaf bila ada salah kata kita